Terima kasih banyak untuk kalian yang masih setia di channel kami Sehat selalu untuk kalian, sukses selalu untuk kalian Jangan lupa, subrek Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel kesayangan teman-teman Diusahakan nonton sampai selesai Biar ilmunya tidak mengubah Biar jadi manfaat Oke gaspol Review motor sultan nih Luar biasa ini Masih ada motor begini Keren cuy, asli Bansok pompon Ngeri sedap Tinggal gue racurin kenapot aja nih Kenapotnya biar makin ginclong lagi Ngencring lagi Nah ini juga kasus kemarin Yang udah-udah nih Ini kan masuknya sporty ya Lama masih balancer dia Masih ada otomatis couplingnya Untuk ukurannya itu Yang kita pernah Nge-share di Apa video sebelumnya itu kan Memang ukurannya 130 sama 9 apa 17 5 atau 20 ya Nah ini nih Ini hati-hati juga Teman-teman jangan terkecoh Dengan ukuran yang awal Karena emang beda Dari rasio beda Dari krek as beda Harus beda juga Finishingnya Finishingnya Ini ukurannya ukuran gede Duh 130 Harusnya kalau sporty Main jetnya kecil Pilot jetnya gede Standarnya aja 115 per 34 atau 35 ya Ya sekitar itulah Ngeri kan Oke Ini kasusnya Keborosan Jadi Sebenarnya Motornya enak Nggak geter Enak Larinya juga enak Cuman ini kegedean aja nih Main jetnya kita ubah Kecilin Pilot jetnya yang digedein Ntar kita lihat Oke Cek dulu aja Pelajaran berharga juga nih Ini 35 Tuh Ini udah benar Ntar kita lihat Kelihatan nggak Nih 35 kan Ini udah benar ini Pilotnya udah benar Tinggal main jetnya Kecilin Jadi nggak seimbang Kalau ini gede Main jet gede Nggak seimbang Nanti ujung-ujungnya Dia over Tuh Nanti dia over Jangan lupa Kalau yang udah di kopling Ini kan udah di kopling nih Oh Ini udah di kopling Udah pake fanjet Balancernya Si bagian Otomatis koplingnya Dirubah lagi ya Jangan orian Kayak gitu Berat dia Dibikin balancer Boleh Nanti tanyakan Ke setiap mekanik Beda-beda Karena kebutuhannya Beda-beda Nanti ada yang dikasih Mungkin sekilo Ada yang dikasih Lapan ratus Ada yang dikasih Tujuh ratus Sesuai Apa Keinginan mesin aja Kalau mesinnya udah Porting Otomatis dia kan Agak diberatin dikit Kalau dia mesin yang standar Dia dientengin Gitu bedanya Oke ini udah bener nih Teman-teman yang masih Yang motornya masih sporty Nih 35 aja Pilotnya pake 35 Ini kan standar nih 35 Terus main jetnya Pake 115 Pokoknya antara 115 Atau 120 aja Itu udah cukup Ntar mainin jarum aja Itu cukup kok Untuk Spek standar Cukup dia Jadi tadi Kasusnya emang Keborosan Aneh juga ngerasa Kok kayaknya Boros banget Main jetnya Jangan-jangan Diikutin sama Main jet Pukul Bener 130 130 nih No Ya 130 Ini harusnya 115 Ntar kita cari yang lebih kecil Bang kok kenapa Lebih kecil Ya beda Kan rasionya gigi 1 Gigi 2 nya enteng Gigi 3 nya berat Gigi 3 keempat nya Dikit doang Jadi dia emang Buat Akselerasi bawah tuh Wah jagonya lah Pokoknya kalo sporty enak banget Bisa juga Buat akselerasi atas Bisa Balancernya digedein Diberatin Cuman jangan terlalu berat Over juga gak enak Nanti ke motor gak enak Ngeden Dia lama Naiknya Atasnya iya emang panjang Cuman kan Kalo diajak nanjak Kayaknya akselerasinya Gak enak Dia Ya Ini motor luar biasa loh Baud Masih utuh semua Motor mahal Beneran sultan Belum ada yang Selek Di bagian karbu Masih Uduh Ampun Masih ada baik Keren ini sih Asli keren Pake banget Joss banget ini Ini daleman juga Dia restorasi sih Tapi ini keren Kalo finishing Facing catnya Lebih bagus lagi Lebih Waduh Kelimis lagi Ngeri 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 Ntar kita Kalo udah masang Semua Kita Foto fullnya Jok Ini masih bawa Sobek Begini Gokil Behal Sultan Guys Mahal Sobek Takegawa Enak Enak Ngurah Dibawa gope Kalo gak salah Takegawa Tabung Keren 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 Head Masih Ori Bawaan Pompa oli Masih jalan Masih ngalir Cuk Masih nempel Masih bisa Digunain Sang Keren Banget Joss Banget Oke Kita pasang dulu Sampai malem Begini Ngeselin Banget Ngeselin Banget Tuh Sampai malem Poknya Sampai enak Motor Besok kita review Harus review Motor ini Si motor Tua bangka Tapi Rasanya Rasa muda Anjah Iya 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 Jadi Jadi ceritanya tuh Tadi tuh udah bener ya Dia di Atasnya Harusnya lebih kecil Mainjetnya Terus bawahnya Harus seada-adanya Gedenya Nah Kita pikir Ini motor standaran Ini wujudnya standaran nih Ternyata Sepertinya Dari rasa Portingan Sepertinya Dari rasa Portingan Bisa Bisa kagak Masangnya nih Oke Masang motor sendiri Kagak Bisa Ini review nih Ini catnya Ori Bener-bener Ori Nah tadi ya Yang kayak Oh ini nih Nih Ring hari sedap Jadi ini mulus banget Ini tuh gak lecet Jadi Emang sampai ke dasar-dasar Tahun berapa ini cuy 97 Sama sih Sama punya gue tuh Yang di dalam Cuman Bodinya udah pake full cloth Kalau ini bener-bener masih Originalnya Ya aneh juga Kalau begini Kocak juga sih Kalau road dress Pake begini Iya Tapi jadi Keren Sejarah gitu Motor tua Bisa ngelawan Yang muda-muda Wiseng Nah jadi Balik lagi nih Ceritanya tadi Pas gue belum tau Ini ternyata Portingan Gue kasih Pertama berapa cuy 35 ya Dia bawaannya tuh Pilotnya 35 cuy 35 tuh udah gede banget Ya hitungan standar sih Kalau di Ini cuman gede banget Itu udah Dan gue kasih Eh dan yang nempel Itu 130 Kan tadi kan Nah ternyata ini Motor portingan Gue tambahin Ampe 3 Berapa tadi 38 Tetep aja Dia pengen gede Gue tambahin Ampe 40 Tetep Dia gak mau Ini kayaknya Ini lebih dari 40 cuy Pilotnya itu Gue Piling-piling itu Karena emang Gue rojok ya Ini lebih kayaknya Set MC kinclong banget ya Ini lebih Kalau-kalau Kata gue mah Dia nyampe 42 Kayaknya Ukurannya Karena emang gede banget Parah gede banget Dan itu angin Dibuka sedikit pun Gak mau Dia Ini juga sebenernya Kayaknya masih kurang gede Cuma nanti Kalau kegedean Dia gak enak Akselerasinya tuh Lebih Gimana ya Down dia nanti Bawahnya tuh Lebih berat Dan finishing Apa Main jet Sebenernya tadi udah pas Dia pake Jarum F1J RORI Cuman Itu punya gue Gitu Dia punya dia Jarumnya berkendala Karena emang Lebih tirus ya Dan lebih pendek juga Jadi gak 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 Apa ya Gak pas Gak dapet Settingannya Akhirnya Gue putusin Ya Daripada dia beli punya gue Yang Ori Bawaan punya gue Jadi Ya gak jadi Akhirnya jadi Pake ranking yang biasa Dan Final Main jetnya itu Jadi Sekitar 120an 120 Jadi kecil Memang kecil Main jetnya itu kecil Dia dikasih boros Tadi berapa cuy Kasih 150 ya Normal ya Dikasih 150 itu Tetep dia gak mau Berebet parah Bahwa udah enak Atasnya Kagak mau jalan Nah ini udah Joss lah Pokoknya ini 120 dan jarum Di tengah Pake model Jarumnya Persis kayak Ori Jadi gak yang gemuk Atau yang tirus Tapi persis kayak Ori Cuman dia lokal Gitu cuy Jadi pelajarannya Untuk temen-temen Emang Jangan melihat Dari luarnya aja Jadi Kalau setting itu Harus ditentuin Dia kalau sporty Balancer berapa Ori apa enggak Atau masih yang bawaan Apa tidak Terus Rasionya masih sporty Apa enggak Kan Beda-beda Jadi Sporty sama Puklut Sampai kapanpun Kalau dia ori Dalamannya ori Dan rubahan Atau tidak rubahan Itu selamanya Akan beda Jadi jangan disamakan Itu pelajarannya itu Buat temen-temen Kalau misalkan Masih ada motor-motor Yang berkendala Dan Entah itu sporty Entah itu full-clute Langsung aja Tanyain aja Di komen Kalau gak di komen Lihat di deskripsi Ada nomor WA kita Langsung aja Di hubungin boleh Nanti Kalau kita lagi santai Kita bales Insya Allah Sampai kemana Juga asal sabar Karena ini Berapa kali ya cuy Ada 15 kali Pongkar 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 gue Amin 15 kali Lu ketawa dah Sepuas lu dah Yang penting motor Enak bener-bener Sampai ketemu Klimaksnya Dan itu penting banget Karena setiap Mekanik itu Memang jago Banyak banget Yang jago Bikin motor kenceng Tapi berkendala Di settingan Jadi harus Bener-bener Sabar Bener-bener Jangan buru-buru Dan waktunya itu Harus luang Makanya teman-teman Yang masih sekarang Yang sering suka Ngubungin kita Yang udah bertahun-tahun Sudah-sudah Masih Ngerasa Motornya belum pas Harus sabar Teman-teman Nanti lama-kelamaan Motor teman-teman Insya Allah Makin enak Dan sudah terbukti Banyak yang teman-teman Udah ketemu Solusinya Alhamdulillah Oke Itu aja teman-teman Kalau misalkan ada apa-apa Tinggal langsung Komen aja Yuk Ramekan komennya Ntar kita juga Pengen review nih Motor ini nih Apa udah cukup segini nih Kenapotnya nih Tinggal ganti Kenapot yang Endorsan Anjay Pakai can nih Ntar pakai can Gue racunin nih Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton Terima kasih banyak Support selama ini Jangan pernah bosan Support terus channel kami Channel ini Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video